Alhamdulillah hasil rakornas PGNI di Surabaya kemarin, PGNI Provinsi Riau sekarang berada di posisi pemucak Ini dia salah satu pemasuk dari karya PKS PGNI Provinsi Riau yang setiap tahun, setiap minggu, setiap pekan, setiap bulan mengadakan pelatihan Walaupun di masa pandemi, kalau provinsi lain tak bisa buat Keputangan untuk perusahaan pandemi Selanjutnya, untuk menjasmi selaku orang yang sering kami susah kan Karena sering sekali ngasih materi dan hari ini juga bisa ngasih materi tidak berapa best dengan beliau Dan selanjutnya kami banggakan Bapak Ibu yang hari ini memenuhi ruangan ini Saya nak nyangka juga ini ramai juga rumah ya Ini over kapasitas nih Ibu, tapi tidak apa-apalah karena atasiasinya luar biasa Dan kami sangat bangga pada Bapak Ibu sekalian Pertama tentunya kita bersyukur hari ini masih diberikan nikmat, sehatan, maupun dengan kesempatan Jika dapat hadir bersama-sama dengan kita hari ini Serta salamu, berikan salam Tidak lupa pula minta hadiahkan kepada judul alam Dibisa Muhammad SAW mengucapkan Allahumma salallahu alaihi wa rahmat Yang mana telah membawa umatnya dari alam kebuduhan ke alam yang penuh dengan jumlah pengetahuan Seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini Bapak-Ibu yang kami muliakan Kami selalu mengingatkan bahwa kami hadir ini untuk melayani Untuk melayani Mengapa begitu? Ada 102 ribu lebih guru di provinsi Rio ini terdata database kita Itu seluruh guru selalu bertanya tentang satu hal Satu hal itu apa? Pertanyaannya sangat sederhana sekali Pertanyaannya adalah apa guna jadikan bentang peki ini Kalau bahasa Melayu Pak, Pak Ji Apa guna jadikan peki ini? Kalau tak ada guna, tak salah Jadi ini dijawab dengan pengurus Kalau pengurus tak bisa jawab, berarti kita gagal Dan inilah yang kita skemakan dengan tiga pilar di PGRI Pertama adalah PGRI melindungi Melindungi profesi Ada guru, ada kepala sekolah yang bermasalah hukum Ya kita lindungi, tak ada masalah Pernah dengan 64 kepala sekolah di... Ini dia rekam apa ya? Rekam pun tak susah Nanti dipotong nanti, dikat Kita bela ya Karena PGRI itu hadirnya Dilindungi Ada guru yang dilaporkan oleh siswanya gara-gara Menisahati, menepuk Bahasa Melayu menepuk, menepuk pula salah Dilaporkan ke pihak kepolisian Oleh wali murid Tak boleh Jangan sampai guru tak menegur lagi Bapak Ibu Karena tugas guru mendidik Pengajar sekarang dah banyak dah di Google Mendidik Kami tak mahu Kita tak mahu ada guru-guru yang mahu mendidik Malah disalahkan Dan kita sudah sampaikan bahwa Guru dalam proses pembelajaran tak boleh dipidanakan Kita hadir di PGRI Kalau guru tak lagi mendidik Membiarkan Berarti guru tak berintegritas Lantak lapak Daripada kami kena masalah di polisi Tak boleh Dan itu PGRI hadir Antara guru dengan pula sekolah juga ada masalah Ada konek etik di situ Jadi PGRI sekarang hadir Jangan khawatir, hadir Di segala menu perlindungan Di segala aspek perlindungan Yang kedua adalah PGRI membantu kebutuhan guru Sandang, pangan, papan, dan lainnya Kita nak katakan sejahtera ya Kita nak katakan kebutuhan saja Sandang, pangan, papan, dan lainnya Itu terkonekting Kepada kebutuhan yang sudah dikuatkan oleh produksinya Ini PGRI bantu Dan yang ketiga adalah PGRI meningkatkan kompetensi Dan hari ini salah satu kompetensi Guru sama dengan belajar Kalau guru berhenti belajar Maka guru berhenti mengajar Betul ya? Guru adalah belajar Kalau guru berhenti belajar Maka guru berhenti mengajar Kenapa? Upgrade keilmuan ini tak berhenti Kalau masanya Pak Aji dulu pakai mesin tic Sekarang sudah touch screen Nah, main pegang air lupa Jadi semuanya harus kita ikuti Tak boleh kita tinggalkan Dan apa yang dilakukan oleh PGRI Riau Sehingga dari peringkat tiga terbawah Sekarang nomor satu di Indonesia Yang kita lakukan adalah Kita ubah organisasi ini Dari organisasi tembok Sangat kaku sekali Kepada Klon organisasi Organisasi awan namanya Yang tak lagi terbatas ruang dan waktu Dari sungai Apit Dari mana tadi tadi? Bapak ada apa-apa? Dan siap segala macam Itu setiap waktu bisa berkomunikasi Bisa dimanapun berada Dan ini lagi tak lagi kaku Kalau dulu terpaksa ngadu ke kejamatan Ngadu ke kabupaten Tidak Kita connecting kan Dan ada dua hal yang kita keluarkan produknya Yang pertama untuk perlindungan Kebutuhan dan kompetensi itu Kita bangun database Kita bangun database Keanggotaan Dengan kartu identiti digital Punya kartu BGRI Bap? Punya Sudah punya yang digital ya? Belum Jangan tak digital Kartu itu Kartu pertama di Indonesia Di Riau adanya Sekarang Aceh Sumatera Utara Bandung Kepri Itu mau contoh disini Karena baru ini Saya pakai kartu itu Bisa masuk tol di Jakarta Jagorawi Kartu BGRI Bangga punya kartu BGRI Bapak? Ya tapi belum Dulu kalau kita tanya Ini bisa masuk Di beberapa tempat ya Karena ini Dulu kalau kita tanya Kartu BGRI ini itu apa? Kartu BGRI ini untuk naik pangkat Pak Kalau yang lain tak ada Jadi kalau naik pangkatnya 2 tahun sekali A sekali pakai Pak Kalau 4 tahun sekali 4 tahun baru Kalau tak pakai naik pangkat Pak Bahasa Melayu lonyong Ini gambar tak nampak lagi Karena tak bangga kita punya kartu BGRI ini Sekarang bangga Pak? Ya tunggu Pak Jadi kartu ini Sekarang sudah bisa masuk tol ke Dumai Sudah bisa masuk bandara Sudah bisa belanja di minimarket Masuk di kebun binatang di Bukit Tinggi Saya pakai ini Ramai Ana Pak Ramai Ana juga bisa pakai ini Dan seluruhnya ya Kita pangga dengan BGRI Sampai-sampai yang ketugas tol itu Gila kepala dengan saya Ini kartu apa nih Pak? Ada penang apinya Pak Boleh tunggu tangan Itu tahun kemarin Kita perbuat Dan tahun ini Sekarang kita mulai mengambil CSR-nya dari perusahaan-perusahaan Yang membangun komunikasi itu Contoh Kartu ini Kita sedang konektikan ke tol Perusahaan tol Indonesia Ya perusahaan tol Untuk kalau guru Dari sini ke Dumai Itu tidak boleh sama dengan umum Kalau umum Misalnya Rp130.000 Kita mau harganya Di bawah Rp100.000 Untuk pemegang kartu BGRI Benar-benar ini selesai ya Kita lagi usahakan Terus buat ke bandara Kalau orang Rp5.000 Kalau kita bisa Rp2.000 Ya Pokoknya kita coba konektikan Yang ini sedang diusahakan ya Dan ini satu-satunya yang ada di Indonesia Jadi kalau tak ada Punya kartu BGRI digital Ketiga lah Ya Karena orang Baju Bentar lagi pakai Dan saya Sering dipanggil sekarang Di beberapa permisi Untuk Bintek Digital ini Bersama Pak Arten juga Di Menti kita Gimana cara dapatkan kartu Saya sedang sambutan Pak Ini bukan Ini sambutan Sekaligus Pak Yang kedua Yang kedua Mengapa kita sebut Tak lagi terbatas Dan ruang-ruang dan waktu Sekarang mau minta Perlindungan Kebutuhan Dan kompetensi Silahkan download Aplikasi Namanya aplikasi Bantu Guru Tumpu tangan Untuk Bantu Guru Ya Dengan Download di aplikasi www.batuguru.co.id Atau di playstore Ketik aja Bantu Guru Download ya Ketika nanti terkonekti Seluruh apa yang inginkan Kalau untuk perlindungan Dijamin kerahsiannya Dan dijamin Bantu Guru Presto Untuk kebetulan juga Pak Madunya Kalau tak dijual Dibantu Guru Pak Pasti tak Guru Guru di Meranti Jual Umi Saku Ada dalam Seluruh Indonesia Sudah mulai Dan aplikasi ini Tak dipakai di Riau Usernya sudah Hampir 300 ribu Lebih Itu dari Sabang Sampai Merauke Sudah pakai Di mana servernya Siapa yang punya Guru-guru di Riau Jadi itu Tungguan nomor 1 Jadi inilah yang kita sebut Kita sudah beralih Dan kita mau Kita mau Ini disampaikan Pada Guru-Guru Ayo download Aplikasi Bantu Gurunya Dan ayo Pergunakan Kartu PGT Digital Semoga Ya sebetulnya Ini dah tahun ketiga kita Mudah-mudahan Kita bisa maksimalkan lagi Program-program PGT Dapat dijawab Oleh Pengurus PGT Atas pertanyaan Apa guna Menjadi Anggota PGT Itu lah gunanya Kalau tak ada guna Kita tak mungkin Jadi itulah kita Dan hari ini Kami sangat bersyukur sekali Ayo Lihat Pelatihan-pelatihan yang ada Di aplikasi Bantu Guru juga Jangan ketinggalan Ya Karena banyak Setiap minggu sudah ada Baitu skala lokal Global Nasional Dan internasional juga ada Ayo Jangan sampai ketinggalan Jadi kalau tiap pagi itu Buka aplikasi Bantu Guru Rasanya tertiga Informasi yang sudah ada Dengan mengucapkan Alhamdulillah Pelatihan Terima kasih Sudah selesai Tidak Tapi Selaku Menutup Pegiatan ini Secara resmi Terima kasih Terima kasih